Modalnya sangat murah sekali, sangat mudah sekali Karena kekuasaan Allah Alhamdulillah memberikan rezeki Sehingga ditimbulkan ada kerang-kerang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Endang Gunaman Kali ini saya akan melihat di tempat budidaya kerang hijau Dengan menggunakan barang bekas yaitu ban bekas Ban bekas yang sudah tidak terpakai lagi Itu bisa kita gunakan sebagai alat budidaya kerang hijau Ternyata barang bekas ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Hari ini kita ini mau lihat kebun-kebun laut Amat kerang hijau ke tengah disana Semuanya disini objek wisatanya sangat bagus sekali Ini namanya objek wisata kerang hijau Di desa Luka Bandar Disini bukan hanya kerang hijau saja Untuk laut pun disini masyarakat pada manam untuk laut Untuk selanjutnya kita akan ke tengah laut ya teman-teman ya Kita akan melihat bagaimana sih budidaya kerang hijau itu di laut Seperti apa manfaatnya untuk ban-ban bekas tadi Ditaruh dimana sih ban-ban bekas itu kok bisa menghasilkan kerang hijau ya teman-teman ya Budidaya kerang hijau ini sangat unik sekali ya teman-teman ya Seperti penelusuran rekan kami Ahmad Muslim Berikut ini penyampaian Bapak Ahmad Muslim Teman-teman semuanya kita akan langsung lihat pemandangan di dalam laut ini Di laut ini banyak kesini Ada ikan Ada kerang hijau Memang wasat Allah luar biasa Alhamdulillah Dari Undi Dusun Sukabandar Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Ini teman-teman semuanya Kalau teman-teman semuanya pengen melihat langsung Wisata kerang hijau dan wisata rumput laut ini Mari kesini semuanya Silahkan silahkan sebuah ini Masuknya gratis Lihat gratis Tapi pulang Kalau bawa kerang ya bayar Bawa rumput laut juga ya bayar Tapi dijamin Sangat memuaskan nilainya ekonomis Karena langsung dengan petani Nah ini teman-teman semuanya Ini ban bekas ini Bukan ban maaf Tapi bekas juga gak kali-kali-kali Karena ini ban Ini nilai ekonomisnya bagus Tuh nilai ban bekas Sehingga dicemplungin disini Dia beberapa waktu akan diinggapi oleh kerang Nah ini kerang hijau Ini menginggap bahwa kerang hijau Nanti 6 bulan Dia sudah membesar seperti tadi Nah ini kalau bisa dipanen Ini Nomor sementara apa ini kang? 2 bulan Nah ini 2 bulan Nah ini 2 bulan seperti ini 4 bulan lagi dipanen Oh ini nilai ekonomisnya sebuah biasa bagus Buat kesehatan sangat bagus sekali Teman-teman semuanya Nah ini ban bekas Ban bekas dicemplungin Nah kan Ban bekas dicemplungin Nah ada bibit gak ada apa Dengan modalkan Bismillah Yang matemannya lahir Nah dihinggapin Alhamdulillah Teman-teman tuh Liatin tuh Tuh Ditali-talinya aja dihinggapin Nah kan Dhinggapin disini Luar biasa ini 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 gak terbit Lebih berkembang apa Nah habis disini nanti Bannya ini ikut diangkat Nanti dijemur Habis dijemur Dihilangin Apa ini namanya Karang-karangnya ini Dihilangin semuanya Sehingga dia lebih bersih lagi Terus dicemplungin lagi Itu kira-kira Sehingga tang bulan Sudah mendapatkan nilai ekonomis Kalau yang penasaran Pengen liat langsung Gratis untuk ngeliatnya Oke Temen-temennya yang pengen tahu Berapa ini modal Modalnya berapa Kalau ban itu Itu berapa bekas Daripada dikubang Sama orang-orang yang bekas ban Biasa ditambah-tambah ban Itu Ya dibeli lah Sama orang sini Kurang lebih lah Harganya itu sekitar Rp2.500 Untuk dalam Nah terus itu Nanti disini kan Membutuhkan biaya Pemasangan panjang Kalau bambu itu Kalau satu batang Rp15.000 Tapi ini bisa dipotong Dua Jadi bisa dipotong Dua Dalam satu Tali itu Sehingga menimbulkan Bisa tercapai Empat ban Satu tali itu Empat ban Jadi dua Itu empat ban Jadi empat ban Jadi dengan nilai Empat ban Itu Sepuluh ribu Dua ribu Lima ratus kali Empat Sepuluh ribu Ditambah Rp15.000 Rp25.000 Dalam satu ban Itu bisa menghasilkan Tiga kilogram Tiga kilo Kerang Nah satu ban Tiga kilo Tiga kilo Itu Kalau biaya Penjualan Sekitar Sepuluh ribu Berarti Tiga puluh ribu Dari modal Dua puluh ribu Tadi bisa menimbulkan Empat ban Tadi Empat ban Empat kali tiga Dua belas Dua belas kilo Dua belas kilo Kali sepuluh ribu Empat kali tiga Dua belas Seratus Dua puluh ribu Dengan modal Kurang lebih Dua puluh lima ribu Membutuhkan waktu Kurang lebih Enam bulan Itu teman-teman semuanya Modalnya sangat Murah sekali Sangat mudah Sekali Karena kekuasaan Allah Alhamdulillah Memberikan rezeki Sehingga ditimbulkan Ada kerang-kerang Tadi Ini buat Apa namanya Buat masyarakat Ini teman-teman Ini dari ranting Kecil banget Ini Ini ranting Kecil banget Sehingga ini Udah Berapa kan ini kan Udah umur 14 hari Ini panen sekitar umur 30 hari 30 hari lagi Berarti Ini Buat yang lipat Seperti ini Nah ini 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 dari barang bekas Ini nih Ini barang bekas Kali rapia Ini sangat bagus sekali ya Mudah-mudahan Makanan Pemasarannya lebih bagus sekali Padahal Untuk laut ini Sangat dibutuhkan sekali Untuk Kecantikan Kosmetik Makanan Dan lain sebagainya Tapi Itu Yang Tahan Dengan adanya Terlayang Dan disini Atau Orang-orang yang Bukan itu Bisa Oke Demikianlah Untuk Penelusuran Budidaya Kerang hijau Ya teman-teman Dengan Menggunakan Barang bekas Yaitu Ban bekas Semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video Kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami berikutnya Terima kasih telah menonton Kami berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!